Kalau saya baca ya dimulai pada hari Kamis gitu ya, mulai terganggu nih banyak data-data yang mulai terganggu itu hari Kamis. Salah satunya imigrasi juga sempat terganggu hari Kamis, kalau nggak salah satu harian sempat terganggu. Nah sampai saat ini katanya pemerintah masih terus berupaya untuk memperbaiki data-data yang dibobol. Nah berarti kalau dihitung dari tanggal 20 sekarang kan sudah 5 hari ya, sudah cukup lama gitu. Apakah memang butuh waktu lama untuk memulihkan data dari serangan ransomware? Kita tidak tahu persisnya apa yang terjadi di dapurnya PDN. Apakah mereka sedang melakukan restore, backup, atau melakukan align-nya. Tapi seharusnya kalau memang ada backup-nya, itu dalam waktu yang tidak terlalu lama akan bisa di-recover ya harusnya dalam 1-2 hari ya. Jadi ya pasti ada alasan lain. Saya yakin kalau memang bisa, Kominfo dan PDN nggak mungkin tidak melakukan restore-nya. Apakah misalnya backup-nya juga berhasil di-encrypt juga? Itu kemungkinan yang pertama. Jadi dia lakukan backup, tapi sayangnya backup-nya dilakukan di lokasi yang sama atau segmen yang sama dengan PDN ini. Sehingga ketika dikirimkan perintah untuk encrypt-nya, kena juga backup-nya yang satu. Yang kedua kemungkinannya, apakah aplikasinya ada komponen kritikal dari aplikasi imigrasi ini yang berhasil di-encrypt. Sehingga komponen kritikal ini nggak ada gantinya gitu loh. Sehingga mau nggak mau, walaupun ada data lainnya, dia nggak bisa jalan. Jadi itu yang kita bisa lihat probabilitasnya. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.